Tumbang saat hadapi Timnas U22 Indonesia, pelatih Timor Leste, mereka terlalu kuat. Pelatih Timor Leste, Park Suntai, mengakui jika Timnas U22 Indonesia lebih unggul dari timnya. Pada laga yang digelar di Stadion Nasional Olimpiade, Phnom Penh, Kamboja, Minggu, tanggal 7 Mei tahun 2023, laga berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan skuad Garuda Muda. Timor Leste sebenarnya beberapa kali mampu memberikan ancaman di laga ini. Bahkan, pada 20 pertama terlihat jika mereka lebih menguasai serangan. Bahkan, beberapa kali gawang Garuda Muda harus mendapatkan ancaman. Namun, gol Ramdan Sananta jelang akhir babak pertama membuat permainan Timnas Indonesia lebih lepas dan sukses menciptakan dua gol selanjutnya. Berbicara tentang kekalahan ini, Park Suntai mengakui jika anak asuh Indra Shafri lebih kuat pada laga ini. Namun, dia mengakui jika Timnas Timor Leste kelalahan pada laga ini. Mereka baru saja melawan Filipina pada tanggal 4 Mei dan kembali bertanding pada tanggal 7 Mei lalu. Hasilnya, pemain hanya memiliki waktu recovery yang minim sebelum pertandingan. Sementara Timnas Indonesia diuntungkan dengan jadwal yang ada dan bisa mempersiapkan diri untuk laga penyisihan grup. Laga melawan Indonesia cukup ketat dan membuat pemain kelelahan. Indonesia sangat kuat pada pertandingan tadi, kata Park Suntai dilansir bolasport.com dari laman antara. Timor Leste sudah selesai melaksanakan pertandingan di babak penyisihan grup AC Games 2023. Mereka berhasil mencatatkan satu kemenangan dan tiga kekalahan. Kemenangan tersebut diraih saat mereka menghadapi Filipina. Bahkan, laga ini diprediksi menjadi momentum kebangkitan mereka karena cukup membuat kejutan. Namun, mereka harus tersingkir dan hanya bisa berada di posisi keempat kelasmen grup A. Bagi Timnas U22 Indonesia, kemenangan ini mengantarkan mereka lolos ke babak semifinal dan akan berhadapan dengan perwakilan dari grup B. Kami ucapkan terima kasih kepada pemain yang telah berjuang. Begitu juga kami ucapkan terima kasih kepada pelatih di setiap negara pesertasi Games 2023. Pungkasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!